Ketika Pak Ius mampu mendengar apa yang kita sampaikan sebagai satu penghubungan atau politik Beliau merespon itu dengan satu sikap yang positif Beliau pernah menyampaikan bahwa politik itu ada di tambahan Amanah gak sih Pak Ius Insane stunting dia? Ada progres gak selama ini? Soalan untuk mimpi ya? Betul Apa sih yang memiliki soalan? Pemimpin itu tidak penting Pemimpin itu pemimpin Pemimpin itu Ingat saya kan Pak Soalan? Itu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya udah nunggu selama ada temen Akhirnya bisa dateng Oke Ternyataan nama saya Deweks Atanuga Saya lahir di Sukabumi Besar di Sukabumi dan Berkeluarga juga di Sukabumi Tempat tinggal saya di Kabupaten Sukabumi Tempatnya di Kedamatan Bojongenteng Desa Bojongenteng Di Kapokolo Tutan RT 20 RW 8 Jadi saya ini asli Sukabumi Asli Sukabumi Walaupun nama saya Deweks Tapi saya asli Sukabumi Banyak beberapa orang mengira bahwa saya ini Kayak orang Jawa saya pertama Pertama Orang Makassan kan Ya iya Bahkan kalau dari nada bicara katanya orang Batak Orang Madura Orang Madura Saya ini asli Sukabumi Nah Kang BW Berhubung di podcast ini Di tempat tinggalnya Apa nih Keresahan-keresahan yang ada disitu Banyak sih ya keresahan yang Terjadi hari ini Di masyarakat Terutama Kalau untuk Wilayah saya Infrastruktur Infrastruktur adalah Jadi persoalan Utama yang hari ini dihadapi masyarakat Karena Infrastruktur yang ada itu adalah Infrastruktur satu-satunya Okses menghubung antar kecamatan Di wilayah Dapil Mubah Terutama di Kecamatan Parangguda Kecamatan Bunyungten Kecamatan Kelapa Nunggal Kebandungan Dan Parangansalah Dan kondisi jalan yang hari ini terjadi Masya Allah luar biasa lah ya Rusak ya Rusak parah Udah berapa lama itu Gak dilihat-lihat gitu Perbaiki ya Kalau saya ini ingat betul Terakhir diperbaiki itu Masih zaman Kepatinya Pak Sukmawijaya Sukmawijaya Artinya hampir 10 tahun kebelakang lah ya Gak pernah diperhatiin Dan Hari ini tidak pernah diperhatikan Kemana mereka ini ya Itu dia Itu juga yang menjadi pertanyaan kita Selalu masyarakat Ya Kenapa juga pemerintah daerah Mengbiarkan itu Padahal kondisi jalan itu adalah Salah satu akses penting Pertama akses ekonomi Ekonomi itu Betul-betul Betul-betul Dan akses sosial budaya Masyarakat setempat Belum ada sampai sekarang Sampai sekarang Belum ada perbaikan Dan tidak ada informasi Dari pemerintah Ngomong dinas terkait Gapan jalan itu akan terbaiki Gak ada ya Gak ada Jalan rusak Perekonomian terhambat Orang mau sekolah juga bisa telat Bisa telat Karena kondisi jalan yang rusak Iya betul Pendidikan juga menjadi Persoalan Kesehatan Oke pendidikan Pendidikan pertama Kita ini Masih banyak Angka Kutu sekolah Yang cukup tinggi lah ya Di antara kabupaten lain Jawa Barat dan Saya pikir ini menjadi persoalan Karena bagaimanapun Kuncinya Bagaimana kemajuan daerah itu Ditentukan oleh kualitas pendidikan Contohnya di daerah Kang Dewek ini Apa tuh pendidikan tuh Apa fasilitasnya kah? Kalau fasilitasnya Banyak lah ya Fasilitas banyak juga Sekolah negeri Sekolah swasta Tapi Akses untuk bagaimana Mereka Masyarakat bawah ini Bisa Mengenyam bangku pendidikan Itu juga Kesetaraan kesempatan Kesetaraan kesempatan Yang masih belum Masih timpang lah Ya masih timpang Masih ada disparitas lah ya Pendidikan itu memang Masih membutuhkan Kos Kos Besar Besar Menjadi tanggung jawab pemerintah Bahwa pendidikan itu Iya betul Wajibnya ya Gratis lah ya Gratis harusnya Karena di sisi lain juga Amanat undang-undang dasa 1945 Yang belum menyampaikan bahwa Mencerdaskan kehidupan bangsa itu Adalah salah satu amanah Amanah Apalagi Bicara pada persoalan stunting Kabupaten Sukabumi itu Salah satu Kabupaten yang Angka stuntingnya tertinggi Di Jawa Barat Di Jawa Barat Masa sih Ya Gagal aneh Padahal di kita ini ada laut Ada pertanian Iya Perluas kabupaten Cukup buat menanam pertanian Iya Tapi Ternyata Berdasarkan data Di lapangan Kabupaten Sukabumi ini Menjadi salah satu kabupaten Dengan angka stunting Tertinggi Kenapa hal itu bisa terjadi Karena memang Persoalan kesejahteraan masyarakat Untuk bagaimana mengakses ekonomi Iya Iya Jadi persoalan Salah satunya mungkin Lapangan pekerjaan juga Jadi persoalan itu berantai ya Iya Berantai Sulit sampai Memang Butuh pemimpin yang bisa Menyelesaikan persoalan itu Ya itu dia Apalagi Di situasi pilkada Yang akan terjadi Kan Bewek Nanti kan Saya tahu sebagai Aktivis mahasiswa Mantan aktivis Mantan aktivis Mulu pernah jadi aktivis mahasiswa Masih Kayaknya jiwa Kemudanya masih ada Masih ada Karena Kalau jiwa pemuda itu kan Masih ada Nah Menghadapi pilkada Sekarang Oke ini yang menarik Pertanyaan ini 2024 ini Ada beberapa nama calon Dengan Keresahan di daerah Kang Bewek Kira-kira nih Kang Bewek Siapa pemimpin yang cocok Yang menyelesaikan permasalahan itu Ya ada beberapa nama Bahwa Mereka akan mencalonkan sebagai Sebagai pati Bupati Dan wakil bupati Tapi Kita juga perlu melihat Track record dan pengalaman Ya betul Betul Karena jangan sampai Kabupaten Sukabumi ini Nanti Dipimpin Oleh bukan ahlinya Salah urus Salah urus Kan kacau juga kan Pertanyaan Persoalan yang tadi kita Maka diantara nama-nama Yang hari ini lahir Ada nama yang Saya pikir Secara pengalaman Dan track recordnya Sudah terlihat Ada namanya Pak Haji Yosomantri Haji Yosomantri Kenal secara personal Secara personal Saya kenal dekat Dan Saya pikir Beliau Orang yang Sangat luar biasa lah ya Yang mempuni untuk bagaimana Menyesaikan persoalan yang hari ini Kenapa harus Yosomantri Kan meranyak calon-calon lainnya Pertama Emang dia mampu Menyelesaikan keresahan Kalau bicara mampu Saya pikir Dengan pengalaman Yang dimiliki ya Karena Pengalaman yang dia miliki Ini sudah hampir 38 tahun Dia mengabdi Kabupaten Sukabumi Dengan jabatan hari ini Yang dia memandang adalah Sebagai wakil bupati Artinya Dia ini Paham betul lah Dengan persoalan Yang terjadi Di wilayah Kabupaten Sukabumi Apalagi Beliau ini kan Salah satu birokrat Atau aparatur sipil negara Yang memang berangkat dari bawah Berangkat dari mulai Staff Kecamatan Terus Penagian dia Sampai Pada puncak karirnya Itu dia sebagai Sekdar 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 Kabupaten Sukabumi Dan selanjutnya Hari ini dia menjabat Sebagai wakil bupati Kabupaten Sukabumi Ini orang kayaknya Bisa deh Melesain Permasalahan Sukabumi Banyak ya Saya pikir Kalau kita akan Ulas satu persatu Contohnya deh Salah satunya lah Beliau ini salah satu penggagas Bagaimana CP Geopak Celetu Hari ini kan Beliau menjabat sebagai Oh Geopak Celetu itu? Beliau ketuanya Oh Beliau sebagai ketua CPU GPP Dan Dan dia juga Yang menuliskan Karya ilmiah Terkait bagaimana Potensi Geopak Celetu itu Sebagai Potensi pariwisata Yang di wilayah Kabupaten Sukabumi Itu salah satu ya Salah satunya Itu salah satunya Dan di sisi lain Hari ini Beliau menjabat juga Sebagai Ketua Penyelesaian stunting Di Kabupaten Sukabumi Penyelesaian stunting dia? Ya Ada progres gak? Selama dia menjabat Kalau secara progres Kita lihat Hari ini memang Luar biasa lah ya Progresnya ada Walaupun persoalan-persoalan Itu terjadi Karena persoalan teknis Tapi saya pikir Beliau ini Orang yang paham betul Dengan situasi dan kondisi Di lapangan Sehingga Ketika Beliau nanti Mencalonkan diri sebagai Sebagai Bupati Jadi Karena saya pikir Orang yang paling clear lah ya Yang paling paham Dengan situasi dan kondisi Kebupaten Sukabumi Bagaimana menyesalkan Persoalan-persoalan yang tadi ada? Yakin Insya Allah saya yakin Jalan rusak Dibenerin ya? Harus dibenerin bro Dibenerin Ini kan PR Ini kan PR ya Kalau Kira-kira terpilih Bakal ya? Saya yakin Itu akan menjadi prioritas beliau Pendidikan Kesehatan Setaraan Kesempatan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Juga menjadi persoalan Saya yakin Selesai lah Dan bisa diselesaikan Dengan Sikap itu kan Apa ya? Itu bisa diselesaikan Selama pemimpinnya Tegas kan Dan saya pikir Pak Yus itu Orang yang tegas Dalam persoalan itu Dan clear lah Amanah gak sih Pak Yus Pernah ada kasus-kasus Yang Selama saya tahu Selama beliau menyebab Tidak pernah ada persoalan Tidak ada persoalan sama sekali Tidak ada persoalan sama sekali Yang beliau hadapi Selama beliau menjabat Pucuk pimpinan di Kabupaten Sukabumi Terakhir lah sebagai segdal Gak ada persoalan apapun Dan saya pikir Kalau bicara pada persoalan amanah Saya yakin Dia orang yang paling amanah Untuk Diberikan amanah itu Bagi masyarakat Pemimpin yang hebat Adalah pemimpin yang amanah Amanah Oke Gak ada kasus Jujur Ada gak contoh Jujur dari seorang Yusumantri Kalau bicara jujur Beliau ini orang yang paling jujur Jika ditanyakan Bagaimana situasi dan kondisinya Beliau selalu menyampaikan Apa yang memang terjadi Dan saya pikir Pemimpin itu yang sulit Keterbukaan itu Dan kejujuran itu kan lahir Karena bukan hanya Karakternya Tapi memang Juga mindset Dan saya pikir Pak Yu seorang yang punya mindset Kejujuran itu Ada gak contoh Yang pernah Kang Dewek itu lihat Atau Ih Jujur nih orang Gue pilih nih Salah satunya Ketika saya pernah menyampaikan Salah satu persoalan Yang ada Pak ini ada persoalan ini Ini Kok gak bisa dibantu Itu adalah Persoalan yang datang saya Sama yang disini Oke Dan beliau merespon dengan positif Beliau langsung Menindak lanjut Dan Alhamdulillah Bisa diselesaikan Responsif Responsif lah Artinya dia kan jujur Jujur Mampu Oke Jujur Amanah Saya pikir Saya pikir dia ini orang religius Apalagi beliau ini kan lahir di kota Tasik Oh Tasik 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 ya Tasiknya Tasik Marek Tapi memang Lama di sekolah Ke bumi Orang Tasik siapa sih Kang Masjid 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 Yang santri Yang soleh Yang tiap azan Pasti berangkat kemestir Karena memang dibentuk pada lingkungan itu Dan Bicara pada Religius Saya pikir Kalau itu lah Urusan itu Selesai Itu berarti Jujur Amanah Religius Ada lagi gak saya pengen tau Kesan-kesan yang paling berkesan Dari seorang Iyosu Mantri Yang diberikan ke Kang Dewa Itu apa sih Kira-kira Kesan Ih, gue pilih dah Iyosu Mantri Pertama kesan yang saya dapat Sekarang yang beri Pak Iyos ini Beliau ini orang yang paling Senang mendengar Senang mendengar Oke Karena apa ya kan Yang menjadi persoalan Keput Mimpin Ya betul Apa sih yang menjadi persoalan Pemimpin yang tidak mau mendengar Iya betul Saya melihat Pak Iyos ini Ketika kita berdiskusi gitu Beliau ini Jarang Apa ya Merespon gitu Ketika kita menyampaikan Belum besar Beliau ini cenderung mendengar Dan saya pikir Dalam konteks itu Pak Iyos ini berarti Orang yang Bisa mendengar Apa-apa saja yang menjadi persoalan Terutama Aspirasi dari kelompok-kelompok muda gitu Artinya Ketika Pak Iyos mampu mendengar Apa yang kita sampaikan Sebagai satu kelupuan Atau politik Beliau merespon itu dengan Satu Sikap melusintif Dan Beliau pernah menyampaikan Bahwa politik itu Adalah vitamin Artinya kan luar biasa Luar biasa Dan itu Jarang Tidak ada kan Sekarang Seribu satu Perbandingan Seratus ribu Berbanding satu Tapi memang Permasalahan di kita itu Tidak ada komunikasi yang baik Nah Tentara pemimpinan Mobil rakyat dan rakyat Teman-teman Gitu saja Podcast hari ini Mudah-mudahan Pembicaraan kita Bisa menjadi referensi kalian Dalam memilih Pemimpin masa depan Khususnya Kabupaten Khususnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih